Assalamualaikum Hai baking and cooking lovers Selamat datang di channel youtube resep erlita Di video kali ini aku akan membuat kue nona manis gula merah Buat teman-teman yang penasaran apa aja sih bahan-bahannya dan bagaimana juga sih cara buatnya ikutin terus videonya sampai habis ya dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga bantu channel aku agar semakin berkembang terima kasih bismillah pertama-tama ini sudah aku siapkan panci selanjutnya akan aku masukkan 40 gram tepung terigu saya menggunakan terigu segitiga biru setengah sendok teh garam halus lalu akan aku aduk menggunakan whisker sampai tercampur rata nah setelah tercampur rata ini akan aku masukkan 400 ml santan kita masukkan santannya secara bertahap sambil diaduk-aduk supaya tidak ada adonan tepung yang bergerindil nah jika sudah tercampur rata semuanya jangan lupa kita nyalakan kompor di api sedang aja kita masak sampai nanti santannya itu meletup-letup dan teksturnya itu mengental nah jika sudah mengental seperti ini dan sudah meletup-letup juga selanjutnya ini bisa kita matikan kompornya kemudian bahan A nya ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga dan akan saya sisikan dulu oke langkah selanjutnya ini sudah aku siapkan chopper kalau tidak ada chopper boleh ganti dengan blender juga gak apa-apa lalu akan aku masukkan 1 butir telur 130 gram gula pasir 1 saset panili bubuk kemudian 150 gram tepung terigu saya menggunakan segitiga biru dan yang terakhir akan aku masukkan 300 ml santan nah jika bahan B sudah masuk semuanya ke dalam chopper selanjutnya ini akan saya chopper sampai tercampur rata nah jika bahan B sudah tercampur rata seperti ini kita matikan choppernya dan bahan B nya ini akan saya sisikan nah selanjutnya ini aku siapkan wajan ya ini wajan anti lengket lalu aku masukkan untuk bahan C bahan C disini ada 150 gram gula merah lalu ada 30 gram tepung terigu saya menggunakan segitiga biru 1.4 sendok teh garam halus selanjutnya akan saya aduk-aduk dengan menggunakan whisker seperti ini nah selanjutnya ini tak lupa akan aku masukkan yang terakhir 300 ml santan dan jangan lupa kita nyalakan kompornya di api sedang aja selanjutnya ini kita masak sampai nanti mengental dan meletup-letup nah ini kita lanjut memasaknya sampai meletup-letup dan gulanya itu larut selanjutnya ini bisa kita matikan kompornya nah dalam keadaan panas seperti ini kita bisa langsung memasukkan bahan B nya maaf pada saat memasukkan bahan B videonya kesekip ya teman-teman kita masukkan bahan B nya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk ya sampai tercampur rata nah seperti ini ya teman-teman ini bahan B nya sudah saya masukkan dan sambil diaduk-aduk seperti ini langkah selanjutnya ini bisa kita saring supaya nanti kalau ada kotoran yang ada di gula merahnya bisa hilang oke langkah selanjutnya ini sudah aku siapkan cetakan ini cetakannya saya menggunakan cetakan kue talam yang sudah saya oles tipis menggunakan minyak goreng lalu ini akan aku tuang adonan gula merahnya ini aku tuang 3 perempat cetakan nah lakukan cara seperti ini terus sampai semuanya selesai jika adonan gula merahnya sudah selesai kita masukkan 3 perempat cetakan selanjutnya ini aku masukkan untuk bahan A nya bahan santan putihnya ya teman-teman kita semprotkan di tengah-tengah seperti ini nah jika teman-teman tidak ada plastik segitiga seperti ini teman-teman bisa menggunakan botol yang plastik buat kecap itu juga enggak masalah nah di tahap ini teman-teman sudah memanaskan kukusan ya oke ini adonannya siap untuk kita kukus ini kukusannya sudah saya siapkan sudah saya panaskan juga di api sedang lalu tutup kukusannya juga saya kasih serbet bersih kemudian adonannya bisa kita tata di atas kukusan oke selanjutnya ini adonannya akan saya tutup akan saya kukus selama 15 menit menggunakan api sedang Alhamdulillah setelah kita kukus kita bisa buka kukusannya tuh lihat teman-teman kue nona manis kita sudah jadi sudah matang selanjutnya bisa kita matikan kompornya dan kue nona manisnya bisa kita angkat nah untuk satu resep ini menghasilkan 27 biji kue nona manis selanjutnya kue nona manis ini kita diamkan dulu hingga dingin baru kita keluarkan dari cetakan Alhamdulillah kue nona manis gula merah kita sudah jadi tuh lihat teman-teman hasilnya tuh cantik banget yuk mari kita lihat mari kita icip bagaimana tekstur dan rasa si kue nona manis gula merah ini ya tuh lihat teman-teman kue nona manis gula merah itu kelihatan kenyil-kenyil seperti ini ya teman-teman yuk mari kita icip bagaimana rasanya Bismillahirrohmanirrohim hmm enak banget rasanya itu manisnya pas kemudian gurih juga pokoknya enak banget teman-teman wajib cobain teksturnya juga sedikit kenyal lentur ya teman-teman nah semoga teman-teman suka dengan video ini ya semoga teman-teman juga berhasil membuat kue nona manis yang enak ini oke sekian dulu video dari saya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam kuliner salam sedap dan salam matahari masak tanpa harus ribet wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye